Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kalian semua Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, sehat dan sehat selalu Buat kalian yang baru aja nonton video ini Aku ucapin selamat datang Dan kenalin nama aku Kiki Trisnawati Aku seneng banget ngebahas tentang minimalism dan finansial Dan buat temen-temen yang udah setia banget di channel ini Aku ucapin terima kasih Aku seneng banget ketemu sama kalian semua Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh dapat masukkan di kolom komentar Salah satu dari kalian semua Ada yang minta aku membahas tentang digital minimalism Nah digital minimalism itu banyak banget sebenernya subabnya Nah hari ini aku mau membahas salah satu dari banyaknya subab digital minimalism Apa itu? Aku hari ini mau membahas tentang apa aja yang mau kita deklater dari isi handphone kita Yuk kita simak videonya Yang pertama adalah foto atau video yang gak kepake di galeri handphone kita Pasti kita semua punya foto atau video yang gak kepake ya temen-temen Coba kita buka handphone kita Kita cek di galeri kita Kita buka dulu nih di folder kamera Di folder kamera tuh pasti ada foto blur Ada foto yang gak sesuai dengan keinginan kita Ada foto yang kita udah foto pose-pose Bagus-bagus Ternyata ada orang lewat di belakang kita Dan itu otomatis gak kepake dong Itu kita delete aja dari sekarang Kita deklater dari sekarang Terus sekarang kita masuk ke folder whatsapp Coba kita lihat whatsapp kita Apakah ada foto atau video yang gak kita harapkan Tapi nongkrong di galeri hp kita Pasti ada Pasti ada Karena aku pun itu hampir setiap hari Mendeklater foto atau video yang ada di galeri handphone aku Banyak banget Aku tuh kebanyakan terutama dari kamera dan dari whatsapp Ada juga dari screenshot-an yang udah gak kepake Aku masih simpen di galeri Dan itu sebenernya harus di deklater Nah yang tadi aku bilang Kalau aku tuh mendeklater itu hampir setiap hari Karena terutama aku punya anak kecil yang pertama Yang kedua aku tuh dagang juga Jadi aku tuh pasti punya gambar-gambar Atau foto-foto yang gak sebenernya aku inginkan nongkrong lama Di galeri handphone aku Tapi ya masih aja nongkrong Dan itu harus sering-sering di deklater Nah buat temen-temen yang punya foto atau video yang gak kepake Yang udah menuhin memori kita Itu deklater aja deh dari sekarang Ya yang kedua adalah aplikasi yang gak dipake Nah aplikasi yang gak dipake itu berpengaruh banget ya Ke memori handphone kita Kadang kita itu tanpa kita sadari Kita itu terlalu banyak mendownload aplikasi masuk ke handphone kita Padahal aplikasi-aplikasi yang gak kepake itu sebenernya ya cuma menuh-menuhin memori aja Cuma menuh-menuhin layar handphone kita aja Padahal gak kepake Contohnya aku ya Aku tuh kan punya anak yang sekolah online gitu loh setiap harinya Dan aku tuh setiap hari harus laporan ke grup gurunya Laporan tentang kegiatan anak aku Dan dulu awal-awal anak aku daftar Aku tuh sampe download 2-3 aplikasi gitu loh Untuk ngedit foto yang bisa dimasukin caption Padahal sebenernya aku tuh udah punya aplikasi itu di handphone aku Yang malah sering aku pake Dan pada akhirnya setelah berjalannya waktu Itu tuh gak aku pake loh temen-temen Aplikasi-aplikasi yang aku baru download itu gak aku pake Dan ternyata sayang juga dong 2-3 aplikasi loh ada di handphone aku Ya akhirnya aku delete-delete lah gitu Terus juga temen-temen liat Ada aplikasi-aplikasi yang mungkin dulu kalian pake Tapi sekarang-sekarang ini udah gak pernah dipake Mungkin atau lebih jarang dipake gitu ya Nah itu waktunya untuk di declutter ya Karena biar memori kita itu longgar Biar memori kita itu bisa nafas Dan yang terpenting biar handphone kita itu awet Karena ya kayak orang aja Kalau kebanyakan makan itu kan gak sehat Gendut sih gendut Tapi jadinya malah penyakitan Dan itu yang gak kita harapkan di handphone kita Yuk kita declutter aplikasi-aplikasi yang gak kepake di handphone kita sekarang juga Ya yang ketiga adalah Akun-akun di sosial media kita Yang tidak memberikan positif impact Atau memberikan negatif impact kepada diri kita Yuk kita coba buka instagram kita Ada gak nih akun-akun selebgram Akun-akun orang-orang yang tidak memberikan positif impact ke dalam diri kita Tapi masih kita polo Malah banyak justru akun-akun yang memberikan negatif impact ke kita Contohnya akun-akun yang membuat kita itu selalu negative thinking Akun-akun yang membuat kita itu sering belanja Akun-akun yang membuat kita itu jadi tambah takut gitu ya Menjalani hidup ini So itu perlu banget ya di unfollow Gak kita ikutin Karena apa? Kalau kita ikutin ya kita kapan berkembangnya gitu ya Dulu jujur aku tuh sering banget ya Nge-follow instagram-instagram influencer-influencer yang sering OOTD Aku sering banget follow influencer-influencer yang tidak memberikan positif impact ke aku Itu secara tidak langsung itu tuh juga memberikan dampak negatif terhadap diri kita gitu Terus juga aku sering banget sih nge-follow akun-akun belanja yang sebenarnya gak aku pake barang-barangnya gitu Tapi karena setiap hari kita buka instagram Setiap hari kita buka social media Yang itu tuh membuat apa ya Membuat kita kepengen membeli Membuat kita itu selalu curiga Otomatis kan jadi berpengaruh juga di hidup kita So menurut aku akun-akun yang tidak berguna itu segera kita unfollow deh gitu Biar hidup kita juga lebih tenang Ya yang keempat adalah aplikasi marketplace yang bikin kita belanja terus Ini penyakitnya kaum Hawa ya Atau juga kaum Adam juga ada yang menjalani ini Ngaku deh Aku aja deh yang ngaku Pasti aku juga punya aplikasi-aplikasi marketplace yang nongkrong di handphone kita Yang kadang kita itu kalau lagi gak ngapa-ngapain lagi santai Terus kita ngebuka tuh aplikasi marketplace Lihat-lihat-lihat-lihat scroll-scroll-scroll Masukin keranjang Check out Itu kan jadi waros ya Nah padahal itu apa ya Bikin kita itu jadi belanja gak sesuai kebutuhan kita Hanya belanja sesuai keinginan kita Padahal beberapa kali aku udah bilang di video-video aku Bahwa kita itu harus belanja sesuai dengan kebutuhan kita Bukan keinginan kita Sedangkan aplikasi marketplace di handphone kita itu berpotensi untuk membuat kita belanja terus Berpotensi untuk kita membesarkan keinginan kita daripada kebutuhan kita Ya yang kelima adalah grup WhatsApp yang bikin kita negatif Pasti ada Pasti ada Ngaku deh Ngaku Aku pun banyak Banyak banget ya Grup WA Itu yang Ngirimnya tuh info-info hoax gitu loh Info-info yang gak bener Info-info yang bikin kita negatif Info-info yang Belum tentu kebenarannya Tapi udah disebarkan Apalagi yang bunyinya Sebarkan ke grup WA yang ada di grup kamu Biar kita selamat dunia akhirat Menurut aku gimana ya Kayaknya kita harus keluar deh ya dari grup itu Walaupun aku juga agak susah keluar dari grup-grup yang ada di handphone aku Cuma Gini deh Best dealnya nih Buat kalian yang gak bisa keluar dari grup WA itu Kalian silent aja grup itu Biar kita itu gak terus ngebaca informasi-informasi yang gak valid Biar kita itu gak ngebaca sesuatu yang gak harusnya kita baca Terus nanti masuk ke alam bawah sadar kita Terus jadi habit kita yang gak baik gitu Jadi menurut aku untuk grup WA-grup WA yang memang memberikan informasi yang kurang baik Memberikan informasi yang belum tentu benar Memberikan informasi-informasi yang gak kita harapkan Itu sebenarnya harusnya kita keluar aja dari grup itu Atau ya kita silent aja kalau memang belum bisa Nah itu tadi teman-teman beberapa yang harus kita deklater dari isi handphone kita Banyak banget ya Tapi ya itu realita Buat teman-teman disini menurut kalian apa nih yang harus kita deklater dari isi handphone kita Biar kita hidupnya lebih mindful Lebih tenang Lebih fokus Itu apa aja Yuk kita sharing di kolom komentar Dan buat kalian yang minta aku bikin video apa Yang kalian minta aku bahas apa Tentang minimalism dan finansial Yuk tulis aja di kolom komentar Sebisa aku nanti aku bahas dan aku bikinin videonya Kayak video hari ini Nah jangan lupa like serta subscribe bagi yang belum subscribe Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat Silahkan share sebanyak-banyaknya Biar video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye kalian semua Sub indo by broth3rmax